Nah, ini udah lain ya, suara ketokannya udah lain Coba kalian lihat Waduh, waduh Dia ngintip dari jendela gak ada orang loh Gak ada orang ya Nah, lalu Waduh, ini merinding loh saya Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi nih, bersama saya Fatir Welcome back again Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang tengah viral di negara Malaysia teman-teman Di sini ada video teror ya Video menakutkan, yaitu orang ketuk pintu Tapi ini bukan orang, katanya ini adalah hal semacam hantu ataupun pocong Ataupun ya hal-hal gaib seperti itu teman-teman ya Karena banyak warga Malaysia yang membuka pintunya Namun orangnya tidak ada Berarti itu kan sudah ya seperti itu ya Hal-hal yang sangat menakutkan ya Jadi saya tahu berita ini pun dikirim sama tunangan saya Dia bagitahu saya karena dia habis nonton di televisinya ya Bahkan masuk berita di Indonesia loh Waduh, berarti bisa dibilang berita ini sangat viral Sampai masuk ke media-media berita yang ada di negara Indonesia ya Padahal ini kan kejadiannya di negara Malaysia Namun sempat-sempatnya ya masuk ke TV pula ya Sampai tunangan saya nonton dan dia mengirimkan berita ini kepada saya Oke bagi teman-teman semua sebelum kita simak cuplikan videonya Bagi teman-teman yang baru datang ke channel Fatir Youtuber Tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu gratis Oke yuk langsung saja nih ya kita simak cuplikan videonya ya Oke langsung saja kita petarkan videonya One, two, three, play Teror ketuk pintu bikin geger warga Malaysia Hmm Ini sepertinya pintunya pintu kaca ya teman-teman Kejadian ini mulanya terjadi di Sabak bernama Oh di Sabak terjadinya Lalu pindah ke Selangor dan wilayah Alor Gajah Melaka Malaysia Dalam video tampak sebuah pintu kaca bergetar Seolah diketuk dengan keras dan menimbulkan suara kencang Waduh Kayak orang lagi marah ketuk pintu tuh Lalu seorang pria menghampiri pintu itu dan berdiri tepat di depannya Nah pria ini langsung berdiri di depannya ya Anehnya tak ada orang yang sama sekali dibalik pintu tersebut Gak ada orang sekalipun loh teman-teman Nah kalian bisa lihat Wah diketuk juga ya Waduh bikin merinding Waduh ini Nah sendiri pula nih saya nih bikin konten malam-malam Masya Allah semoga aja tidak terjadi apa-apa ya sama saya disini Serangan ketuk pintu itu biasanya terjadi sekitar pukul 1 sampai pukul 3 di hari waktu setempat Oh tengah malam nih Tuh kalian lihat tuh Padahal bapaknya sudah berdiri di depan ya Nah pintunya gedor-gedor terus Diketuk-ketuk terus pintunya Kau ini mau apa kata si bocah ya Coba kalian dengar sekali lagi ya teman-teman Ini ada seorang bocah mungkin anak si bapak ini Sangat berani ya dia cakap Kau mau apa Saya aja gak berani loh ya Waktu saya kecil gak berani jawab kayak gitu ya Kedepan nantuan tuh kayak gitu ya Kejadian ini pun disorot beberapa media berita online dan televisi Oke lanjut lagi nih 1,2,3,play Kau punya apa apa dia bilang Kau ini mau apa ya Apa sih dia bilang Diduga peristiwa ini terjadi akibat seseorang yang mempelajari ilmu hitam Hanya separuh jalan dan berhenti Oh orang belajar ilmu hitam Pemuka agama setempat menyarankan Agar warga menjalankan ibadah Salat hajat dan membaca salat yasin Oh ternyata berita ini Dikarenakan ada orang belajar ilmu hitam ya Oh ternyata di Malaysia ada santet-santet juga Seperti itu ya Bukan hanya di negara plus 62 aja ya Yang ada santet ya Tapi saya kurang percaya sih Sama santet-santet yang ada di negara plus 62 ya Kenapa ya para santet-santet dukun-dukun santet itu Kenapa tidak menyantet aja nih para-para koruptor Kalau di santet nih para-para koruptor yang ada di negara plus 62 Pasti ya Pasti Indonesia itu bakal maju nih ya Saya yakin itu 100% saya yakin ya Oke teman-teman kita lanjut ke video selanjutnya ya Kita putarkan videonya 1,2,3,play Nah kalian bisa lihat ketukan Waduh Ini di Sabak ya katanya ya videonya Ini viral juga di tiktok ya teman-teman Nah ini kalian lihat di tiktok at safib Pas dibuka gak ada teman-teman Takkanlah ketuk sampai klia-klia Apa tuh maksudnya klia-klia teman-teman Komentar di bawah ya Saya kurang tahu nih apa nih Klia-klia Apa nih maksudnya K-L-I-A Apa maksudnya ya Nah kalian lihat pas dibuka Tengah main kucing Tiba-tiba ada orang ketuk pintu Bila buka pintu Tak ada orang pun Waduh-waduh Dia ini lagi videoin kucing ya Tiba-tiba ada yang ngutuk pintu rumahnya nih Apa pintu dapur nih Nah Kosong loh Waduh Masya Allah Saya jadi merinding lagi nih teman-teman Oi jangan merinding oi tangan Aduh Ah Parah nih Tidak ada orang sedupu nih Waduh-waduh Nah ini lagi ya Suara ketokannya kok sama ya Apakah ini filternya yang di tiktok Saya jadi ragu nih ya teman-teman Oke ini dibuka lagi nih pintunya ya Coba kita lihat Nah gak ada orang nih Oh ini pintu kamar Ada yang ketuk Ketuk pintu nih lagi ya Ini di tiktok siapa lagi nih Ini gelap ya Coba kalian lihat Ini dia mau buka pintunya ya Nah ini sama juga ya teman-teman Waduh-waduh Parahnya ini ya Kok bisa ya tengah-tengah malam Hantu gangguin orang ya Yang saya tahu ya Hantu itu Gak bisa ngetuk pintu loh Misteri ketuk pintu Di sabak Bernama kini Kok bisa ya Hantu 2020 ketuk pintu Udah gaul ya Hantu sekarang ya Guys Sekarang menunjukkan Tengah pagi Apanya lagi Paranormal ketuk pintu Sabak Ui Mambang Mambang pintu Katanya nih Ini di tiktok juga ya Teman-teman ya Waduh-waduh Ngapain nih Hantunya ketuk-ketuk Dengan malam Hantu kalau mau masuk Ya masuk aja Ngapain ketuk pintu Parah ini ya Waduh Baterainya mau habisnya Nah ini Diketuk lagi nih Aduh Semua pintu warga Sepertinya diketuk ya Sama si hantu ini ya Aduh Lah hantu ini Ini kalau Di negara plus 62 ya Hantu-hantu seperti ini ya Sudah dibuat Gak ada harga dirinya ya Orang plus 62 itu Orang yang sangat barbar ya Pocong aja Dicariin ya Demi eksen ya Gelapnya video ini Oke kita lanjut video selanjutnya Nah Siapa di luar Aku di dalam Nah pasti buka Gak ada loh Nah Ini Udah lain ya Suara ketokannya udah lain Coba kalian lihat Aduh-aduh Dia ngintip dari Jendela gak ada orang loh Ada orang ya Nah lalu Ah Aduh ini merinding loh saya Parah guys Dintip dari jendela gak ada orang Wah Ini parah sih Parah-parah Dan bagaimana pendapat warga Yang menyaksikan langsung ya Suara ketokan pintu itu ya Dari hantu-hantu yang Gak ada harga dirinya ya Oke kita putarkan videonya One, two, three, play Oh ini ibu-ibu nih teman-teman ya Warga Malaysia yang menyaksikannya ya Oh ini bapaknya nih suaminya mungkin ya Oh ini bapaknya nih suaminya mungkin ya Ketukkan dia Ketuknya macam mana Sampai ke jantung Ketuknya macam mana Macam mana bunyi ketuknya kak? Ketukkan Waduh, waduh, waduh Dia esong yang no-ereng Mau dengar ketuknya macam mana Ini orang yang videoinnya kok lawak ya Kenapa mau dengar ketukannya ya Oh Kuat lagi Oh kuat lagi Berapa kali Oh masya Allah Ternyata Sangat kuat ya Bunyinya Bunyinya ketuknya Waduh, waduh Kira dia kata Yang saya ketuk tadi Kuat lagi Kuat lagi katanya ni Macam Macam gini Lain Lain Lagi kuat Siapa ni? Kok ramai-ramai orang Oh orang kampung ni kayanya ya Jadi Kak ni orang apa Jawa? Banjar 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 mesin Saya banjar Orang banjar mesin Saya kirain orang asli Malaysia ya Oh bukan orang asli Malaysia ya Ada? Oke buang Tolong buang Nah di luar ni banyak sekali orang kampung ni ya Oke senang-senang tolong buang Eh ini apa ni? Ada yang buat-buat gini apa ni? Paranormal atau apa ni sini? Lagi mengusir setan ya mungkin ya Wih banyak ni ya Banyak ni Ada yang perempuan juga ya Oke cek Ada lagi ya Warganya yang disamping cuma bisa menonton ya Oh ini ada yang pengusir setannya nih teman-teman Waduh Waduh Nah ini ada siapa lagi di depan nih ya Kayak ustaz gitu ya Pake topi ya Oh ini kameramen Buka sentidur abang berkejut Ini cewek ke apa cowok ni Oh cewek ni kayaknya ya Buat air Cewek ni Saya kirain cowok tadi ya Ternyata ibu-ibu ni guys Oke kita cukupkan saja videonya Ini sangat panjang durasinya Kita doakan saja Semoga warga Malaysia itu aman Tentram dan nyaman lagi Seperti sediakala ya Semoga setan-setan ini Tepat pergi ya Dan tidak akan bikin ulah lagi Mengganggu warga-warga Malaysia ya Amin Amin Semoga bermanfaat Dan bagi kalian semua Yang menyukai video ini Kalian tau kan harus ngapain Tinggalkan like Comment dan juga subscribe Dan satu pesan saya Buat kalian anak muda Habiskan jetah gagal kalian Selagi kalian masih muda Oke saya Fatir Bye